Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Bilangan pasalnya yang ke-26 Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya Sesudah tulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Jordan dekat Jericho Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Inilah orang Israel yang telah keluar dari Tanah Mesir Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah dari Henok kaum orang Henok Dari Palu kaum orang Palu, dari Hezron kaum orang Hezron, dan dari Karmi kaum orang Karmi Itulah kaum-kaum orang Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yakin kaum orang Yakin, dari Zerah kaum orang Zerah, dan dari Saul kaum orang Saul Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zephon, kaum orang Zephon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Shuni, kaum orang Shuni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dan dari Erot, kaum orang Arot, dan dari Areli, kaum orang Areli Itulah kaum-kaum Bani Gad dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan Tetapi Er dan Onan itu mati di Tanah Kanaan Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Zerah, kaum orang Zerah Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul Itulah kaum-kaum Yehuda dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simron, kaum orang Simron Itulah kaum-kaum Isakar dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahlel, kaum orang Yahlel Itulah kaum-kaum orang Zebulon dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasya dan orang Efraim Bani Manasya ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakan Gilead, dari Gilead, kaum orang Gilead Inilah Bani Gilead, dari Iazer, kaum orang Iazer, dari Helek, kaum orang Helek, dari Asriel, kaum orang Asriel, dari Sekem, kaum orang Sekem, dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer Adapun Zela Fehat, bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja Dan nama anak-anak perempuan Zela Fehat ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza Itulah kaum-kaum Manasya dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang Inilah Bani Efraim, menurut kaum mereka, dari Sutela, kaum orang Sutela, dari Beker, kaum orang Beker, dan dari Tahan, kaum orang Tahan Dan inilah Bani Sutela, dari Eran, kaum orang Eran, itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya Itulah Bani Yusuf, menurut kaum mereka Bani Benyamin, menurut kaum mereka, ialah dari Bela, kaum orang Bela, dari Ashbel, kaum orang Ashbel Dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam Dan anak-anak Bela, ialah Aret dan Naaman, dari Aret, kaum orang Aret, dan dari Naaman, kaum orang Naaman Itulah Bani Benyamin, menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang Inilah Bani Dan, menurut kaum mereka Dari Suham, kaum orang Suham, itulah kaum-kaum dan menurut kaum mereka Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang Bani Asher, menurut kaum mereka, ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel Dan nama anak perempuan Asher, ialah Serah Itulah kaum-kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang Bani Naftali, menurut kaum mereka, ialah dari Yahzil, kaum orang Yahzel, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yezer, kaum orang Yezer, dan dari Shilem, kaum orang Shilem Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel 601.730 orang banyaknya Tuhan berfirman kepada Musa Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah di jumlah orang-orangnya yang dicatat Haruslah diberikan milik pusaka Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku Di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka Dari Gerson kaum orang Gerson Dari Kehat kaum orang Kehat Dan dari Merari kaum orang Merari Inilah kaum-kaum Lewi Kaum orang Lipni Kaum orang Hebron Kaum orang Mahli Kaum orang Musi Dan kaum orang Korah Ada pun Kehat beranakan Amram Dan nama istri Amram Ialah Yokebet Anak perempuan Lewi Yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir Dan bagi Amran Perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam Saudara mereka yang perempuan Pada Harun lahir Nadab dan Abihu Eleazar dan Itamar Tetapi Nadab dan Abihu mati Ketika mereka mempersembahkan persembahan api Yang asing kehadapan Tuhan Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang Semuanya laki-laki Yang berumur satu bulan ke atas Sebab mereka Tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel Karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab Di tepi sungai Jordan dekat Jericho Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun Ketika keduanya mencatat orang Israel di Padanggurun Sinai Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka Pastilah mereka mati di Padanggurun Dan dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup Selain dari Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun Terima kasih telah menonton!